Tersangka Eza Gionino tiba di Mapolores, Jakarta Selatan, Senin Pagi. Didampingi kuasa hukumnya, aktor berusia 22 tahun itu memenuhi panggilan tim penyidik untuk pemeriksaan pertama terkait dugaan tindak penganiayaan yang dilaporkan oleh mantan kekasihnya, Ardina Rasti. Saat diperiksa, Eza sempat meminta istirahat dua kali pada tim penyidik karena kondisi tubuhnya yang kurang fit. Ya, beberapa pertanyaan, mungkin ada yang bisa tanya penyidik aja, gitu. Terkait laporan soal tindak kekerasan yang dilakukan tersangka, penyidik masih akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Eza Gionino dilaporkan atas dugaan melakukan tindak kekerasan selama dua kali terhadap Ardina Rasti Oktober lalu. Rasti mengaku dianiaya secara fisik pada bulan Juli tahun 2011 hingga menderita luka-luka dan harus dirawat di rumah sakit. Sementara pada bulan Juni 2012, Rasti juga mengaku mendapat perlakuan kasar dari Eza selama dua jam hingga mengalami trauma yang mendalam. Eza terancam akan dikenai pasal 335 dan pasal 351 ayat 1 KUHP Tentang perbuatan tidak menyenangkan dan tindak penganiayaan dengan ancaman maksimal 2,5 tahun penjara. Ardika Satrian, Jakarta